Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Ibu Desi, kabarnya gimana hari ini? Baik ya, terima kasih ya Ibu Desi sudah mau mampir di Broman Podcast alias Broman Casting Masapa Podcast Keren banget, ini kolaborasi antara guru sama Nah ini adalah podcast pertama dan salah satu beberapaan kita ya Buat membuat sekolah tercinta kita yaitu Biar makin maju ke depannya Di kesempatan podcast pertama ini, khusus Ibu kami menggunakan Ibu Desi Iya Ibu itu terinspirasi banget sama Ibu Desi Ibu Desi ngajarin Dafa enggak? Enggak sih, kayaknya ngajarin kelas lain Tapi Dafa kenal ya? Kenal sama Ibu Desi Jadi Ibu Desi ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia di Mansatu Pangkat Ina Dan kenapa kita hadirkan Ibu Desi di podcast pertama kita hari ini? Udah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu Desi ini adalah salah satu sosok inspiratif Menurut Ibu Kenapa inspiratif? Karena beliau adalah ketua MGMP untuk bahasa Indonesia untuk tingkat madrasa alias sebangkabli Wah hebat banget ya Ibu Desi SMA, ada perbedaan enggak? Jauh ya, karena kalau Ibu Desi kan lainnya masih bawaan SD Iya, masih Karena ya, dibilang gede Masih kecil Masih kecil udah? Masih kecil sudah seumur Dafa? Masih kecil, Pak? Kalau Bu, sudah besar Sudah besar ya? Ya, sudah bisa Sudah dibanding Nah, 12 tahun menjadi guru itu khusus enggak pernah ngajar lain selain makhluk bahasa Indonesia? Juru pernah disuruh ngajar Pak Karya Pak Karya? Oh, bisa juga Banyak terang juga ternyata Ibu Desi apa ya? Karena buru-buru ya, jadi diminta ke Kepala Sekolah untuk ngajar Pak Karya itu cuma satu semester Habis itu, saya menghadap ke Kepala Sekolah bahwa saya juga karena bukan bidang saya, saya tapi salah mengajarkan materi Ibu Saya enggak mau, biarlah jamnya berkurang, tapi tetap bahasa Indonesia Oh gitu Jadi Ibu udah apa-apa, jamnya berkurang, artinya pendapatannya berkurang dong? Iya Daripada kita memberikan ilmu yang salah ke anak-anak Karena kan saya tidak kuliah di bidang itu Kita tidak ahli di bidang itu Dan Dafa, kira-kira kalau diajarin guru yang bukan ahlinya itu gimana? Kalau agak bingung juga sih, kalau kadang ditanya sama gurunya Entah dulu ya nak, mau buka Google dulu, mau cari ini itu Oh gitu Jadi enggak langsung kayak guru yang memang kuliah di situ kan, ngejelasinnya langsung Kalau itu kelihatan ya kayaknya ya, Dafa ya Kalau misalnya antara guru yang ekspert sama enggak Atau yang backgroundnya sesuai atau enggak Tapi ada juga guru yang bukan di bidangnya, tapi dia belajar sendiri Iya, yang mau belajar Ya mungkin dia ada bakatnya di situ ya Ternyata ada di situ bakatnya Dan itu kayaknya sekolah-sekolah itu butuh guru-guru yang Mau ke telek Mau ke telek Bener Eh Ibu Desir, kita bisa ngajar ke terampilan Dulunya Dulunya ya Kenapa sih Bu Ibu S1-nya Bahasa Indonesia ya, pendidikan Bahasa Indonesia Kenapa sih Bu memilih Bahasa Indonesia, Dafa, ingat tahu enggak sih kenapa? Padahal itu udah dipelajari di SD ya sebenarnya, yang penting banget Ya kita juga kan pakai Bahasa Indonesia soalnya Bu Iya Jadi aku sih dipelajari di mana? Ternyata memang dari awal itu enggak suka tuh guru sebenarnya Makanya ke psikolog ya Daftar dan jurusan Bahasa Indonesia pun tuh lagi ngantri pas ngedaftar SBM-PTN Zaman dulu kan masih ngantri itu, masih pakai kampas Jadi pas ngantri, tanya ke teman depan Kamu satunya pilihannya apa sih? Bahasa Indonesia Kok kamu pilih Bahasa Indonesia? Kan itu bahasa kita, enggak mungkin akan dihapuskan di sekolah tuh Oh iya ya, yaudah Jadi di punggung tuh di tulis Pilihan tiga, Bahasa Indonesia Oh jadi, karena takut, kira-kira ini aman enggak ya? Jurusannya aman enggak? Bahkan, kalau kemarin kepilihan satunya Bahasa Inggris Dan kedua nya fisika Mungkin saya itu aman tuh Kalau Bahasa Inggris bisa buka live tuh Fisika juga bisa buka live Kalau ya Bahasa Indonesia kan nunggu Car listung ya Jadi pas dia bilang Bahasa Indonesia itu enggak mungkin Itu akan dihapuskan di sekolah-sekolah Karena kita bahasa kita, bahasa negara kita Oh iya yaudah Jadi itu Bahasa Indonesia Kemudian yang dapet adalah Bahasa Indonesia Bentar, bentar Tadi ibu Diasi ngomong awalnya pengen jadi psikolog Terus kenapa tuh enggak mencoba untuk jadi psikolog Tapi malah jadi guru ya Karena kan katanya Bukan katanya ya Karena kalau idonya orang tua kan idonya Allah gitu kan Jadi ketika tanya ke orang tua Mau psikolog kerja apa? Karena kalau di bangka, orang gila tuh dibiarkan kan Enggak ada konsentrasi ke psikolog-psikolog tuh Kamu mau jadi mana? Jadi dia udah buru, tetep buru Karena semua keluarga orang tua tuh buru Dan Tentu kerja Iya, karena semua kerja loh kan Jadi nih Orang tua lihat Oh buru bisa Ada lepas kerja nih Jadi gak mau yaudah Terserah kalau orang tua Terserah buru apa Itu kan dia jadi buru Yang penting dulu Karena masih menanggap jadi psikolog atau yang di luar itu kayak orang suatu yang susah dulu Jadi susah dulu Iya Belum familiar gitu Menarik ya Bisa ngobrol sama orang sakit jiwa tuh Kayaknya bukan ada orang sakit jiwa ya Indonesia Jadi maksudnya kayaknya bisa tahu Hati orang Kita bisa tahu tuh alasan kenapa dia begini Dia begitu tuh benar Tuh menarik banyak pelajari Sebenarnya ada passion Cuman kenal orang tua gak rido Ya udah kita pilih dulu Ternyata Memang terbukti ketika Allah udah rido Kita pilih guru Setelah lulus pun Alhamdulillah gak pernah ngambur tuh Sampai sekarang Jalannya lancar Jalannya orang tua tuh Benar tuh Orang tua tuh Nomor satu ya bu ya Kalau boleh tahu bu Apa sih kesulitan ibu dalam mengajar sebagai guru bahasa Indonesia Kalau di awal berlulus Banyak ya Kayak kan dipikir Gimana nih kalau ngajar di materi salah Terus orang-orangnya protes Mengarang bekapanya gitu Kan baru gak ngerti Biarpun kita ada praktek Lapangan kerja pun ke sekolah Terjunnya kan beda Sama kita udah ketemu Sama mulut asli deh ya Gimana kalau ngajar materi yang salah Gimana kalau orang tuanya protes Kita Gimana Akhirnya pakai jalanin Sebelum ngajar tuh Belajar dulu tuh Karena materi di kuliah tuh Gak bisa dipakai di ngajar Gak ada tuh kaitannya kan Yang kita pelajari di kuliah Cuma cara ngajarin anak-anak Beretika sama anak-anak Pas kita ke lapangan Kita dikasih buku cetak Materinya Jadi kita berubah-ubah Jadi kesulitannya Karena kurang pas cahaya diri di awal Karena memang Tadi kan menjadinya bukan guru Jadi Jadi takut ngajarin ilmu yang salah Takutnya Kan tanggung jawabnya besar tuh Ketika ngajarin hal yang salah ke anak murid Betul sih menurut saya Jadi guru itu Yang susahnya bukan ngajar Tapi kita ada beban moral juga Anak-anak ya Anak-anak kalau ngajarin dengan metode yang salah Atau materinya yang salah Ilmu yang dapat anak-anak tuh jadi Ya salah dong Kita kan corong ilmu pengetahuan ya Sebagai seorang guru Selama Paling lama Ibu tuh ngajar di mana Paling lama Ngajarnya Kayaknya Gak nanti ya Soalnya kan dari ke Bali tuh Dua tahun Terus pindah Pindah ke Bimbal tuh Dua tahun di Bimbal Kayaknya lamanya Pelajarnya Merimbang ya Maksudnya Abis dua tahun di sini Pindah ke sini Pindah-pindah Jadi paling lama berarti Di masa Tepangkat ini Semoga yang terima Sebagai Tepangkat ini Paling lamanya di sini Nah Ngomong-ngomong bahasa Indonesia nih Kan Seperti yang kita ketahui ya Faya Di Masa Tepangkat ini Banyak banget Anak-anak yang backgroundnya Itu dari daerah Dan mereka Kayaknya Correct me if I'm wrong Ya gitu ya Mereka lebih suka Ngomongnya bahasa daerah itu Jadi kalau disuruh Malah kalau disuruh ngomong Bahasa Indonesia tuh malu-malu Ya gak Pak Iya Bu Sering kejadian ya Sama teman-teman ya Lebih enak Pake bahasa daerah Biasanya Iya Karena Lebih suka Dan ketika disuruh Ngomong bahasa Indonesia Mereka tuh malu Malah gak bisa Lidahnya telur Gitu Gak semuanya Tapi kebanyakan Nah Menurut Bu Desi itu Apa sih Bu Yang bikin Terjadinya fenomena hal tersebut Sebenarnya itu Kan mereka tuh Ada bahasa ibu kan Gari lahir Nah itu juga dengan Bahasa daerah tadi Yang mereka Dialek-dialek Macam-macam tadi Kalau di sekolah Ketika Saya minta mereka Membacakan Atau presentasi Ada Bahasa-bahasa daerah yang keluar Saya minta perbaiki Biar pun dengan dialek Yang masih dialek Bahasa ibunya Seperti itu Karena kita kan gak bisa Memusnahkan bahasa ibunya juga Hanya penempatannya yang salah Yang kurang baik Di sekolah kan kita harus menggunakan Bahasa yang formal Seperti itu Karena kalau Hilang dialeknya Kan musnah Bahasa daerah mereka Jadi gak tau lagi Daerah dari mana Gak apa-apa daerahnya Tapi dibakai di Keadaan Yang Sesuai kondisi Di rumah Sama orang tuanya Tapi ketika di sekolah Banyak saya menemukan Anak-anak yang Kadang masih keluar Bahasa-bahasa yang aneh Kadang bisa Tempat-tempat formal Atau Misalnya KBM Mereka Kayak gak mau Dan kayak malah-malu Melapaskan Bahasa Indonesia itu Lebih nyaman pakai Bahasa daerah mereka Masing-masing Kalau Kita kan Kalau bahasa Indonesia Kan ada empat aspek Yang harus kita lihat Membimak Membaca Berbicara Dan menulis Empat aspek itu kan Kalau berbicara Mau gak mau Dia harus berbicara Mau gak mau Itu akan dapet tuh bagian Kalau gak hari ini Besoknya 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 lagi Nah Kalau dia mengeluarkan Kata-kata Misalnya Spontan Menggabungkan Antara bahasa Indonesia Dan bahasa daerah Yang langsung Kita membaiki Jadi tergantung Kalau misalnya Gurunya Memperhatikan Apa ya Mendukung juga Dalam mereka Mempelajari bahasa Indonesia Sebenarnya Bisa juga ya Bu ya Enggak harus jadi Tanggung jawab Guru bahasa Indonesia Jadi penerapan Bahasa Indonesia Bisa di Kontinu Gitu Penerapan 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 Penerapan